Halo malam Halo gue males bikin video jadi gue ngomongnya disini aja ya sambil live ya kalau bikin video bener lagi ngomot gue udah nggak ada sama sekali udah hilang jadi nanti ini vital life-nya bakal gue ditekuk suruh ditekuk deh jangan ajak pecanda dulu minum alkohol nih alkohol gue nih air putih gue live aja ya nanti live-nya gue 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 save deh jadi gini itu kan banyak buruh kita ngomongnya dari awal dulu ya ini pertama kan RUU ya Omnibus law ini kamu bahas Omnibus law tapi sini videonya gue save biar lu pada denger ya yang jadi poin utama yang jadi poin utama ya orang kita tuh apa males baca udah dijelasin berkali-kali dari waktu masih bentuknya itu masih bentuk RUU waktu masih bentuk RUU udah dijelasin berkali-kali enggak mau pada baca ditapi kok gira di jejelin hoax pada kenceng ya kan itu penyakitnya orang kita dari RUU itu orang-orang yang ada di DPR juga mereka kan sebetulnya ngerti semua bisa ngejelasin dan udah dijelasin tapi lo lihat begitu dirubah jadi undang-undang pun ditetapin yang gak setuju partai siapa demokrat sama PKS partai demokrat salah satu bupatinya dari partai demokrat ada di daerah industri loh dia gak bisa jelasin gak bisa jelasin dia sama orang-orang buruh yang ada di sana kan emang sengaja ngadi-ngadi mau bikin keributan di negara kita ini kalau udah jadi UU mau ribut ke DPR pun percuma namanya PPR berisikin pepesan kosong kalau udah jadi undang-undang kalau dia mau ribut-ributnya bukan ke DPR tapi ributnya ke MK cuma bisa ke situ tapi yang bikin gua Kak lebih ketawa lagi yang mereka ributin tuh bener-bener pepesan kosong karena yang mereka tuntut justru jeleknya ya disitu ya orang kita tuh males baca itu doang poinnya sih males baca bekali-kali di up ya kan gue udah males nge-upnya karena apa bukan apa ya karena gua tahu yang namanya buruh tuh banyak maaf ya ini gua kasih tahu sekali lagi buruh tuh kadang-kadang mereka harus nurut sama Orma setempat ya kalau nggak nurut sama Orma setempat nanti mereka diberhentiin dari pabrik jadi yang Ormas-Ormas inilah yang suka jual beli manusia kasarnya tuh kayak gitu entah dari Ormas orang dimasukin ke pabrik entah kalau Giran mau demo itu orang kagak mau ikut nanti biar dibikin supaya dipecat dari pabrik itu udah mainannya orang-orang Ormas-Ormas dari dulu udah dari zaman dulu mereka mikir nggak dengan kayak begini investor malas bikin pabrik di Indonesia udah berapa banyak pabrik-pabrik yang akhirnya pindah ke Vietnam pindah ke Thailand karena apa tas kode kayak begitu hilang lagi lapangan pekerjaan tak kode kayak begitu yang dituntut pemerintah lagi mana lapangan pekerjaan nah lo yang pada bikin investor kabur tolal pada nih mereka bilang uang pesangon akan dihilangkan kata siapa faktanya uang pesangon tetap ada bab keempat ketenaga kerjaan pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 156 ayat 1 undang-undang 13 tahun 2003 dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja pengusaha wajib membayar uang pesangon dan strip atau uang penghargaan masa kerja ada itu undang-undangnya ada udah jelas nggak ada yang dihapus kemudian 2 kemudian 2 bener nggak UMP, UMK, UMSP dihapus ya enggak faktanya upah minimum regional UMR tetap ada sekali lagi ya UMR tetap ada tentang perubahan terhadap pasal 88C undang-undang 13 tahun 2003 ayat 1 gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengamanan ayat 2 upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan upah minimum provinsi ya dah terus bener nggak sih upah buruh dihitung per jam faktanya enggak jika ada perubahan dengan sistem yang sekarang upah bisa dihitung berdasarkan waktu atau berdasarkan hasil oke kemudian bab keempat ketenaga kerjaan pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 88B undang-undang 13 tahun 2003 tiga upah ditetapkan berdasarkan A. satuan waktu titik koma dan strip atau B. satuan hasil jadi kalau dibilang satuan waktu atau satuan hasil misalnya lo suruh bikin mobil 1 targetnya lo kerjain tuh mobil 1 tuh mobil 1 kelar lo dapet gitu loh hitungannya kayak bisa kayak begitu terus empat benarkah semua hak cuti dalam kurung cuti sakit cuti kawinan cuti hitanan cuti baptis cuti kematian cuti melahirkan hilang dan tidak ada kompensasi kata siapa hak cuti tetap ada benarkah outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup faktanya outsourcing ke perusahaan alidaya tetap dimungkinkan pekerja menjadi karyawan dari perusahaan alidaya ini judulnya malah sebetulnya kalau gue bilang ya pakai outsourcing kayak begini yang untung siapa yang untung yang punya outsourcing sedangkan orang yang masuk kerja melalui outsourcing kan mau mau gak mau kan dipotong gajinya tong justru menguntungkan outsourcing orsourcing inilah yang pegang biasanya ormas-ormas ini yang harus kalian tahu bab 4 ketenaga kerjaan pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 66 ayat 1 undang-undang 13 tahun 2003 hubungan kerja antara perusahaan alidaya dengan pekerjaan dengan pekerja strip buruh yang akan dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu terus 6 benarkah tidak ada status karyawan tetap? faktanya masih ada karyawan tetap sampai saat ini ya nanti aku save ini videonya bab 4 ketenaga kerjaan pasal 89 tentang perubahan pasal 86 undang-undang 13 tahun 2003 3 1 perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu ya nanti di save kak 7 apakah perusahaan bisa memphk kapanpun secara sepihak? faktanya perusahaan tidak bisa memphk secara sepihak bab 4 ketenaga kerjaan pasal 90 tentang perubahan terhadap pasal 151 undang-undang 13 tahun 2003 ayat 1 pemutusan hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh 2 dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai penyelesaian pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan aku mau ngomong pebelakotan ntar dulu iya nanti videonya aku save ya kak Mimi karya 8 benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang? faktanya jaminan sosial tetap ada bab 4 ketenaga kerjaan pasal 89 tentang perubahan pasal 18 undang-undang 40 tahun 2004 jenis program jaminan sosial meliputi jaminan kesehatan jaminan keselakaan kerja jaminan hari tua jaminan pensiun jaminan kematian jaminan kehilangan pekerjaan ada kok masih jaminan dibilang ilang otaknya dimane jaminan buat pengangguran mana ada enak aja kerja kalau mau duit 9 benarkah semua karyawan berstatus tenaga kerja harian? faktanya status karyawan masih tetap ada bab 4 ketenaga kerjaan pasal 89 tentang perubahan pasal 56 ayat 1 undang-undang 13 tahun 2003 perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu kasarnya gini loh lu kasar gampangnya aja ya lu punya toko lu punya warung terus lu punya pegawai tapi pegawai lu kerjaannya bolos ikut demo ya kan? lu masih mau megang pegawai kayak begitu sedangkan lu harus bayar pajak harus bayar jaminan buat dia harus bayar ini itu buat dia bayar gaji dia juga mau lu punya pegawai kayak begitu ya kayak begitu eh pasti kena pecat lah otak aja dipake dikit 10 benarkah tenaga kerja asing bebas masuk? faktanya tenaga kerja asing tidak bebas masuk harus memenuhi syarat dan peraturan bab 4 ketenaga kerjaan pasal 89 tentang perubahan pada pasal 42 ayat 1 undang-undang 13 tahun 2003 setiap pemberi pekerja setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki pengesahan rencana penggunaan tenaga asing dari pemerintah pusat ada semua undang-undangnya yang salah itu mereka yang gak mau baca lebih demen nelen hoax dibikinin video kayak begini dieditin gambar begini begitu nurut aja baca panas aja langsung kan tolol namanya 11 benarkah buruh dilarang protes? dan kalo protes ancamannya PHK faktanya gak ada larangan itu gak ada undang-undangnya tapi kalo mau protes otak yang dipake yang masuk akal ya kan sekarang yang diprotesin pepesan kosong hal-hal yang udah jadi hoax sama mereka dituntut yang mau tuntut apaan tong? kasarnya kan gitu 12 benarkah libur hari raya hanya pada tanggal merah dan tidak ada penambahan cuti faktanya sejak dulu penambahan libur di luar tanggal merah tidak diatur undang-undang tapi kebijakan pemerintah paham ya? pos UU yang asli kak ya lu tinggal googling lu tinggal googling ntar gua cari deh ntar gua cari ya ntar gua cari ntar gua postingin kalo posting gua masih mau deh kalo bikin video mood gua lagi belum lagi males kemarin-kemarin juga gua lagi banyak kerjaan banget mood gua juga lagi ilang banget sorry ya gua bukan buzzer sih kalo buzzer disuruh bikin apa bikin apa jalan kerja gua bukan buzzer semau gua lah jadi jadi gak ada yang berubah kak justru banyak yang menguntungkan jujur nih gua jujur ya ada beberapa temen gua yang pengusaha banyak yang protes lo pengusaha asal lo tau aja aduh fair orang buruh teriake ngomong enak doang eh ngomongnya teriak-teriak dia gak mikir kita lagi pada dirujiin capek pajak gede ini itu ini itu tapi bentar-bentar kayaknya buruh lagi buruh lagi pegawai lagi pegawai lagi segitu masih dibilang kurang coba orang nama-nama males lah lo cek deh ada berapa sih pabrik orang Jepang yang pindah ke Vietnam yang pindah ke Thailand yang tadinya punya pabrik spare part di Cikarang atau Korea udah berapa banyak yang pindah karena apa bentar-bentar buruhnya demo 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 ini yang gerakin demo juga ada duitnya gatot juga gak punya otak gak punya harga diri general udah gak kepake general basi makanya orang pada gak baca yang kadang-kadang orang tuanya cuman gara-gara kalah pilpres ya kan ada yang kayak begini-begini demen anak-anak kecil juga dijejelin kan sedeng emaknya lah bapaknya lah suruh baca yang tereak-tereakan mereka mereka yang kalah pilpres kemarin yang berisik yang dikompor-komporin mereka-mereka yang males baca aduh susah ya yang gak setuju ini jadi undang-undang siapa coba demokrat tadi gue bilang apa poinnya outsourcing ya yang untung disini malah outsourcing lo mau tau outsourcing itu dibikinnya di eranya siapa di eranya S-B-Y yang bikin di eranya S-B-Y tuh outsourcing kalo mau tau tapi yang dibawah mau aja ya dibodoh-bodohin jujur ya sebetulnya ngeliat ngeliat video orang orang pada kumpul banyak kayak begitu gue jujur disini gue kecewa sama kepolisian Republik Indonesia kenapa gue bilang kecewa sama kepolisian Republik Indonesia punya water cannon kenapa gak disiram itu kan bikin kluster covid lagi lebih banyak lagi mau ditarun rumah sakit mana lagi entah kalo tambah pasien gak kesian apa sama dokter sama perawat yang terus susah kerja siram pake water cannon takut takut dibilang pelanggaran HAM bukan pelanggaran HAM bukan pelanggaran HAM ini yang melanggar HAM justru mereka berkumpul kayak begitu mereka lah yang justru melanggar HAM gak bisa jaga kesehatan semuanya yang demo itu loh yang melanggar HAM siram siram lah pake water cannon kalo perlu kasih peluru tembakan peluru peringatan biar bubar jangan kayak begini cuman kasih peringatan pake toa doang gak kekejar orang segitu banyak siram pake water cannon pake disinfektan gak ada duit apa water cannon isi pake disinfektan kalo perlu kekasih air tinja sekalian gak ada itu pelanggaran HAM kalo dia kayak begini yang melanggar HAM justru mereka yang demo di masa pandemi kayak begini masa pandemi kok demo otaknya pada gak jalan ntar pulang bawa covid buat keluarganya tuh otaknya pada dipake gak tuh mereka isi aja water cannon pake air tinja semprotin kalo gak ada duit buat pake air disinfektan pesangon ada gak ada yang gak ada pesangon tuh dihapus tuh itu hoax pesangon itu tetep ada ada undang-undangnya nih uang pesangon tetep ada dengerin ya ketenaga kerjaan pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 156 ayat 1 undang-undang 13 tahun 2003 dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja pengusaha pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja cari undang-undangnya ya lu catet ya undang-undang undang-undang pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 156 ayat 1 undang-undang 13 tahun 2003 23 kayak gitu kasih tau sama temen-temennya kalau males baca cari dulu info lagi gue banyak loh ngeliat hari ini terus video lamanya si Said dimunculin yang ketua buruh terus gak lama kemudian bisa gue buka kayak disini adanya disini lagi video lamanya yang si Said dimunculin Said udah setuju yang video yang setujunya gak dimunculin terus medsos online gelora ya gelora posting kalau ketua buruh katanya mau dijadiin menteri sama orang istana gak kepake orang kayak gitu iris kuping gue gak kepake orang kayak gitu dulu kan dia ngarep dulu kan dia ngarep gak kepake cuy orang kayak gitu aduh tolong deh ya mana ya ini juga nih ini juga nih ketawa loh gue baca ini sumpah ya Allah kok bodoh-bodoh amat sih hati-hati kalau omnibus lau jadi kamu tidak kuliah lagi apa urusannya sama mahasiswa coba aduh aduh terus apalagi mana ya mana ya tadi pagi gue ada nemu gue ketawa baca itu dasar gue bilang gelora kan emang hobinya kan sebar hoax aja tapi ini juga sebetulnya perhatian ya buat kementeriannya kominfo kemana kominfo media-media online yang sebar hoax kok didiemin terus kominfo kerjanya ngapain enak aja gue negara dibikin panas terus lagi kayak begini loh orang lagi pada berusaha gimana caranya biar bisa stop negara lain bisa tuh adem kerjasama semua yang ada duit berbagi sama yang gak ada duit ini enggak yang ada duit sibuk beli bronton sibuk beli janda bolong kan tolong hak dia sih duit dia sih rakyat lagi kayak begini loh banyak orang yang bangkrut boknya ditahan dulu deh beli kayak gitu-gituan gaya banget sih berbagi lagi berbagi lagi sama yang gak punya untuk sementara tapi yang gak punya bukan artinya jadi pemales juga kominfo nya kemana kominfo nya bolak-balik loh akun gelora tuh bolak-balik sebar hoax tapi didiemin gue bingung gak ngerti gue sama orang Indonesia dulu kayak begitu batu akik rame mahal bromton namanya kan nama gereja orang berjenggot sibuk gaya naik bromton udah ya gak usah panjang-panjang biar tadi save-nya enak judulnya gue udah jelasin poin-poinnya hoax yang disebar hoax yang ditelen sama orang-orang yang sekarang ikut demo yang hari ini ikut demo dan please sama ormas-ormas yang masih suka jual beli orang buat kumpulin massa otaknya dipake dikit ntar kalo anak orang kehilangan pekerjaan emang lo orang pernah tanggung jawab kan enggak mafia-mafia politikus ya yang bolak-balik kumpulin orang-orang kayak begitu mikir dikit otak lo entah kalo anak orang kehilangan pekerjaan ha emang lo kasih kerjaan ke mereka kan enggak lo cuma bisa ngomporin doang mana ada di hati lo perhatiin rakyat kecil bacot doang pada digedein mafia-mafia ormas yang suka jual beli pasukan demo mafia-mafia politikus yang udah ngerti tapi pura-pura enggak ngerti siapa tuh dua partai yang walk out demokrat sama PKS kalo gak bisa baca atau keenakan tidur di ruang DPR gak usah kerja lo digaji pake duit rakyat udah ya gua mau esterahat dulu yang penting poin-poinnya urusan undang-undangnya udah gua jelasin bilangin sama Pepo jelasin dong kenapa anak lanangnya di operasi kulit kemarin di Singapura bye 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 Terima kasih.